Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara on-site, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah on-site NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower Lantai 8. Sedangkan untuk ibadah on-site NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, Shopee Pay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth! Welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa kembali menyambut teman-teman dan kita bisa sama-sama kembali beribadah secara online. Yuk teman-teman sebelum kita mau menaikkan pujian dan penyebaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan pada hari ini ya Tuhan untuk setiap dari kami ya Bapak. Sekarang kami berkumpul Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyebaran yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyebaran yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama datang menyembah namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan, Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. 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 Kepada Tuhan. Terlalu baik, terlalu baik aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, kami sempat Tuhan selamanya. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Tuhan Hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berterima kasih Kami mengucap syukur Karena kami boleh menikmati Presa worship barusan Tuhan Kami boleh merasakan hadirmu Di tengah-tengah dimanapun kami berada Dan aku percaya Tuhan Kalau Engkau pasti memberkati Mengurapi setiap kami Dan sebentar kami juga rindu Untuk mendengarkan sharing firman Tuhan Karena itu urapi Mba-Mu Dan urapi setiap kami Supaya firman-Mu mengubahkan hidup kami Terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengar dengan suka cita Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke guys Shalom Endisius Gimana kabar kalian? Asik? Luar biasa? Nah Hari ini spesial nih Karena hari ini kita lagi libur Mustinya secara on-site Tetapi online Hajar terus bos By the way Untuk kalian yang lagi cabut Kalian yang lagi have fun Lagi liburan Gue berdoa supaya Sukacita Tuhan Juga menyertai kalian semua Mungkin ada family time Atau mungkin yang di Jakarta Sama kayak gue Ya Kebetulan Ya enjoy Jakarta Karena Jakarta lagi sepi-sipinya bener Kemana-mana gampang Kemana-mana cepet Ya Well I mean this is holiday season Dan you know what Happy-happy lah Ya dan hari ini guys Langsung aja tanpa panjang lebar Firman Tuhan yang akan gue sharingkan Gue beri judul Jabatan Yesus Ya Dan sepanjang bulan ini Kita akan membahas mengenai Yesus Pribadinya Keilahiannya Karakternya Dan lain sebagainya Karena ketakutan kita adalah Seperti yang gue udah sharingkan Di Di Ibadah on-site Kalau jangan sampai Anak-anak muda itu Zaman sekarang Itu cuman Jadi orang Kristen KTP aja Gak tau pribadinya Yesus Gak tau karakternya Yesus Gak tau Apa yang sudah ia kerjakan Dalam hidup kita Karyanya dan lain sebagainya Jangan sampai kita dengan muda Diobang-abingkan Iman kita ya Dan gue percaya Kalau Anak-anak yang disyus Gak cuman mau denger Yang gampang-gampang doang Yang simple-simple Yang easy-easy doang Tapi kita juga mau belajar Yang berat-berat Makanan berat kita Supaya iman kita diperkuat Oke Langsung aja guys Nama-nama Yesus Atau jabatan Yesus Gitu ya Dalam Alkitab Gue bawa buku nih guys By the way Supaya gak sampai salah Dalam Alkitab Nama itu bukanlah Sebutan semata-mata Ya Karena menurut Yohanes 17 Ayat 11-12 Nama Allah Nama Tuhan Itu adalah Kekuasaan yang memelihara Dan melindungi umat Allah Termasuk you and me Umat Allah Kita adalah umatnya Yang percaya kepadanya Dan hari ini Kita akan belajar Lima Lima nama Atau sebutan Atau gelar Yang biasa dikenakan Kepada Yesus Ya Jadi hari ini kita akan belajar Lima gelar Lima jabatan Lima nama Yang biasa dikenakan Kepada Yesus Kenapa Karena tadi gue udah ngomong Karena nama Bukanlah sebutan semata-mata Nama adalah Nama Allah khususnya Adalah kekuasaan Yang memelihara Dan melindungi umat manusia Jadi ada lima sebutan Lima gelar Lima julukan Yang pertama ya Yang pertama adalah Namanya sendiri Yesus Ya Di dalam Matius 1 ayat 21 Kepada Yusuf diperintahkan Supaya ia menamakan Anak Maria Yesus You guys can baca Nanti ayat firman Tuhan ya Dan nama Yesus itu Supaya gue gak salah Gue akan baca Yesus adalah bentuk Bahasa Yunani Dan bahasa Ibrani Jehoshua Yang berarti Tuhan menolong Jadi kalau ditanya Gelar Yesus yang pertama Namanya sendiri Yang diperintahkan Malekat Kepada Yusuf dan Maria Itu Yesus Atau Jehoshua Itu berarti Tuhan menolong Ya Jadi Yesus itu artinya Tuhan menolong umatnya Menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Jadi Jabatan pertama Atau gelar pertama As simple as Yesus Namanya apa tadi artinya Tuhan menolong Jadi ketika kita panggil Nama Yesus Tuhan tolong aku Dan memang Tuhan sudah menyelamatkan kita Dari dosa kita Dalam Matthew 1.21 Jadi itu yang pertama As simple as that Lalu yang kedua guys Jabatan yang kedua Atau nama Itu gelar Dari Yesus yang kedua adalah You can name it Biasanya kalau Yesus Ada apa aja belakangnya? Kristus Kristus Atau Mesias Itu Bahkan di dalam Lukas 2 Ayat 11 Juru selamat kita Itu Yesus Disebut Kristus Nama Kristus Atau Kristos Merupakan bentuk Yang setara dengan Nama Mesias Kalau Mesias itu Dari perjanjian lama Biasanya dipakai Digunakan Mesias Dipakai perjanjian lama Yang artinya Mengurapi Ya Dan dengan demikian Kristus Atau Mesias Itu berarti Yang Diurapi Ya Jadi Sampai sini clear ya guys Sampai sini clear Jadi Panggilan yang kedua adalah Kristus Kristos Perjanjian baru Mesias Perjanjian lama Yang Berarti Yang diurapi Ya Dan penting untuk kita tahu Kalau pada perjanjian lama Raja-raja Imam-imam Dan nabi-nabi Adalah orang-orang Yang diurapi Ya Seorang raja juga sering Disebut Sebagai yang diurapi Oleh Tuhan Dan ketika kita Berbicara Mengenai pengurapan Diurapi Ya Itu melambangkan Beberapa hal Jadi ketika kita mengatakan Kristus Mesias Itu dapat melambangkan Beberapa hal Yang pertama adalah Pemilihan Atas seseorang Untuk menduduki Jabatan tertentu Yesus Kristus Raja Ya Jabatannya apa Dia adalah raja Atas siapa Atas hidup kita Lalu pengurapan Juga dapat melambangkan Peneguhan Suatu hubungan Dan suasana sakral Yang ditimbulkan Dari diri Orang yang diurapi You guys bisa baca Nanti dalam 1 Samuel 24 Ayat 6-7 Ya Atau 2 Samuel 1 Ayat 14 Lalu apa lagi Pencurahan Dan peralihan roh Kepada orang Yang diurapi Jadi yang kedua ini Jabatan Yesus Gelar Atau panggilannya Yang kedua adalah Kristus Atau Mesias Kristus Atau Mesias Pada perjanjian lama Artinya apa? Yang diurapi Ya Sampai sini semoga jelas ya guys Semoga gak terlalu berat Ya I'm trying my best Untuk supaya It's not Terlalu berat Untuk kita bisa Pahami Pelajari Ya Itu yang kedua Yang ketiga guys Panggilan Yesus adalah Anak manusia Son of man Dalam perjanjian lama Anak manusia ini Ditemukan dalam Masmur 8 Ayat 4-6 Dan Masmur 7 Ayat 13 Ya Dan sering muncul Dalam nubuatan Nabi Yeskiel Ya Ada beberapa pandangan Mengapa Yesus sendiri Sering memakai Anak manusia Panggilan anak manusia Ini untuk menunjukkan dirinya Bahkan lebih dari 80 kali Dalam kesempatan Kesempatan yang berbeda Yesus memakai nama Anak manusia Ya Kita perlu pelajari Bersama-sama guys Kalau dalam bahasa Aram Atau Aramaik Ya Anak manusia itu Berarti aku Ya Dalam hal ini Yesus menunjukkan dirinya Ketika dia Introduce himself Ya Dengan cara eksklusif Yaitu Ia saja Bukan manusia lain Ya Jadi Anak manusia Itu Adalah Memiliki Arti aku Dalam bahasa Aram Ya Ia saja Bukan manusia lain Anak manusia juga Berarti guys Manusia secara umum Maupun Seseorang secara khusus Dalam hal ini Ini penting nih Dalam hal ini Yesus menunjuk pada dirinya sendiri Sebagai wakil manusia Ya Son of man Anak manusia Lalu apalagi Anak manusia merupakan gelar tersembunyi Yang sengaja digunakan oleh Yesus Yang enggan menyatakan kemesiasannya Ya Karena pada saat itu Pada waktu itu Peran mesias itu dianggap banyak orang Sebagai peran politik Ya Jadi Yesus berpikir tentang dirinya saja Sebagai mesias Anak manusia Sorgawi Yang menggenapi pelayanannya Di dunia manusia Jadi poin ketiga ini Yesus sering dipanggil Anak manusia Bahkan lebih dari 80 kali Pada kesempatan yang berbeda Ya Anak manusia berarti Aku Dalam bahasa Aram Menunjukkan pribadinya Dirinya Yesus Sebagai orang pribadi yang eksklusif Dan dikatakan tadi Sebagai wakil manusia Jadi jabatan yang ketiga Anak manusia Langsung aja kita masuk Kedalam jabatan yang keempat Jabatan yang keempat adalah apa? Anak Allah Atau Son of God Nah Sebutan ini Yang seringkali Menjadi perdebatan guys Ya Nanti kalau kalian Udah mengerti Dunia I don't know what you mean ya Dunia kekristenan Atau teman-teman kalian juga Berdebat Ya Sebutan ini Anak Allah Seringkali Menjadi perdebatan Namun We always go back to the Bible Kita kembali ke Alkitab Alkitab Dengan jelas Mengatakan Hal itu Dalam ayat-ayat berikut ini Anak Allah maksudnya Dalam Yonah 1 Ayat 34 Dikatakan Dan aku telah melihatnya Dan memberi kesaksian Ia inilah Anak Allah Gitu Lalu dalam Lukas 1 Ayat 35 Dikatakan Jawab Malaikat itu Kepadanya Ruh kudus akan turun Atasmu Dan kuasa Allah Yang mahal tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut Kudus Anak Allah Ya Dalam perjanjian baru Yesus memakai nama Allah Dan orang lain juga Menyebutkan nama itu Kepadanya Ya Dan nama yang ditunjukkan Kepada Yesus ini Memiliki Tiga arti Pengertian yang berbeda Yang diterapkan Kepada Yesus Ya Maksudnya apa? Tiga pengertian yang berbeda Yang pertama adalah Jabatan Mesianiknya Ya Nama ini menjelaskan Kemesiasan Yesus Ada bukti-buktinya Dalam Matius 3.17 Matius 16.16 Markus 1.11 Lukas 3.22 Dan lain sebagainya Anak Allah Itu mengacu Kepada jabatan Mesianiknya Menjelaskan Kemesiasan Yesus Dan tadi Mesias artinya apa? Ah Cari tau sendiri Lupa Jangan sampai lupa Lalu pengertian yang kedua Adalah keilahiannya Kati-kati bilang Son of God Anak Allah Itu merujuk Kepada keilahiannya Nama ini membuktikan Bahwa Yesus adalah Allah juga Dan demikian Menegukan Ketritunggalan Allah Ya Keilahiannya Kalian bisa baca Matius 11.27 Matius 14.28 Matius 13.16 Nanti minta listnya aja Disini supaya kalian bisa baca By yourself Dan yang ketiga Anak Allah Itu mengacu kepada Kelahirannya Ya Nama ini menunjukkan pada Fakta kelahiran Yesus Yang supranatural Ya Bisa bahas dalam Lukas 1 E35 Jawanan 1 E13 Dan lain sebagainya Ya Jadi yang keempat Yang penting adalah Sebutannya adalah Anak Allah Anak Allah itu Mengacu kepada Jabatan Mesianiknya Keilahiannya Dan kelahirannya Oke Itu yang keempat Dan kelima Yang terakhir Ya Jabatan Atau sebutan Yesus yang terakhir Adalah Tuhan Ya makanya kita bilang sering Tuhan kita Yesus Kristus Ya Nama lain yang disebutkan Dalam Lukas 2 E11 Adalah nama Tuhan Dalam bahasa Yunani Adalah Kurios Yang berarti Tuhan Ya Sebagai lawan dari Hamba Atau Budak Kurios Digunakan Ya Dalam perjanjian baru Dalam bahasa Yunani Ya Sebagai gelar kehormatan Yang diberikan Kepada seseorang Yang lebih tinggi Kedudukannya Ya Gelar ini juga Digunakan sebagai sebutan Untuk kasiah Roma Dan lain sebagainya Namun Penting untuk kita fahami Kalau gelar ini Tuhan Gelar ini Tuhan Memiliki arti yang khusus juga Bagi orang-orang Yahudi Ya Yaitu apa Sebagai pengganti kata Yehova Atau Yahweh Ya Jadi Tuhan Untuk orang-orang Yahudi Itu digunakan sebagai pengganti kata Yehova atau Yahweh Dalam perjanjian lama Lalu apalagi Terjemahan kata Ibrani Adonai Ya Ya Dan dalam perjanjian baru Ini dalam simple versionnya Perjanjian baru Adalah tiga penerapan Sebutan untuk Yesus Yaitu Tuhan ini Sebagai sapaan Yang hormat Dan sangat menghargai Bagi-belang Tuhan Dan perjanjian baru Itu penerapannya adalah Sebagai sapaan Hormat Yang sangat hormat Dan sangat menghargai Dan itu terbukti dalam Matius 8-28 Matius 20-33 Lalu Tuhan Dalam perjanjian baru Penerapannya Sebagai pernyataan Pemilikan dan otoritas Ya Tanpa bermaksud Menunjukkan sifat kehilangan Yesus Sebagai Pernyataan kepemilikan Dan otoritas Ya Dan yang ketiga Yang terakhir Penerapan Ketika kita memanggil Nama Tuhan Dalam perjanjian baru Sebagai petunjuk Keilahian Dengan otoritas Tertinggi Makanya kita sebut Nama Yesus Tuhan Yesus Kristus Kenapa? Tuhan itu Sebagai Penunjuk Atau It implies Keilahian Dengan otoritas Yang sangat tinggi Menyatakan sifat Yang sangat dimuliakan Dan setar Dengan Allah Markus 12 Ayat 36 Ayat 37 Lukas 2 Ayat 11 Ya Dan lain sebagainya Jadi ada lima Gelar Tuhan Yang kita pelajari hari ini Ya mungkin akan sedikit Berat untuk kalian Tapi gak apa-apa At least kalian udah tau Sehingga iman kita Dasar iman kita At least udah lebih strong Lima apa Jabatannya Yang pertama Yesus Yang kedua Kristus atau Mesias Yang ketiga Anak manusia Son of man Yang keempat Anak Allah Son of God Yang kelima adalah Tuhan Atau God Dan aku berdoa Hari ini Supaya kita Mengerti Pengertian ini Supaya Pengetahuan kita Akan Tuhan Pengetahuan kita Akan iman kita Lebih dalam lagi Ya Saya berdoa Gue berdoa Supaya kita bisa Mengerti kebenaran ini Dan diperkuat imannya Mari bersama-sama Kita berdoa Tuhan Yesus Aku bersyukur Atas hari ini Firman Tuhan Yang meskipun Agak sedikit berat Tapi aku berdoa Tuhan Supaya kami Boleh benar-benar Mengerti Kebenaran hal ini Karena ini adalah Dasar iman kami Kami gak mau Cuma mendengar Yang enteng-enteng doang Kami gak mau Cuma dengar Yang gampang-gampang doang Tapi ketika Pengajarannya berat Kami juga rindu Untuk mengerti Dan mendengar Dengan suka cita Aku berdoa Supaya pengetahuan Hari ini Kebenaran hari ini Boleh benar-benar Memperkuat Dasar iman kami Dan kami mau akhiri Ibadah hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin See you next week God bless you all Sub indo by broth3rmax